Indonesia memiliki sejarah panjang tentang keterlibatan artis dalam dunia politik. Banyak artis yang memanfaatkan popularitas mereka untuk masuk ke ranah politik, mencoba mempengaruhi kebijakan publik atau memperjuangkan nilai-nilai yang mereka yakini. Berikut adalah 5 artis Indonesia yang terjun ke dunia politik beserta ide-ide yang mereka usuh. Yang pertama yaitu Rano Karno. Rano Karno adalah salah satu contoh paling menonjol dari artis yang beralih ke dunia politik. Terkenal lewat perannya sebagai sidul dalam serial televisi Sidul Anak Sekolahan, Rano kemudian aktif dalam politik dan berhasil menjadi wakil gubernur Banten pada tahun 2012. Sebelum akhirnya dilantik menjadi gubernur Banten pada tahun 2015, Rano Karno menjadi salah satu politisi yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan di Banten. Sebagai gubernur, salah satu ide utama Rano adalah memperbaiki sistem pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Ia berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas melalui program bantuan operasi sekolah yang melebih merata dan transparan. Rano juga berkomitmen meningkatkan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil, agar lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati akses jalan dan fasilitas umum yang layak. Yang kedua yaitu Angelina Sonda. Angelina Sonda adalah seorang mantan model dan pemenang ajang Putri Indonesia 2001 yang kemudian beralih ke dunia politik. Setelah bergabung dengan Partai Demokrat, Angelina terpilih menjadi anggota DPR pada tahun 2004. Dalam karir politiknya, ia kerap terlibat dalam pembahasan isu-isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Angelina mendukung kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun perjalanan politik Angelina tidak berjalan mulus. Pada tahun 2012, ia terlibat dalam kasus korupsi terkait kepengurusan anggaran proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang dan beberapa proyek lainnya. Meskipun demikian, sebelum tersandung kasus ini, ide-ide yang diutarakan Angelina selalu berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan serta pendidikan hak-hak perempuan. Artis yang ketiga yaitu Dede Yusuf. Dede Yusuf dikenal sebagai seorang aktor lagak sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Seiring kesibukannya untuk syuting, Dede akhirnya meletakkan jabatan itu. Akhirnya, dunia politik praktis menariknya kembali. Dede mendaftar sebagai calon legislatif dari PAN untuk daerah pemilihan Jabar 9, yaitu Kuningan, Ciamis, dan Pejar. Dede pun terlibat sebagai anggota legislatif untuk masa jabatan 2004 hingga 2009 dan duduk di Komisi 7 yang membidangi energi, lingkungan hidup, minyak bumi, serta penelitian. Dede pernah menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Ahmad Heriawan pada periode 2008 hingga 2013 setelah memenangkan pemilihan umum gubernur Jawa Barat 2008 dengan perolehan sekitar 40 persen suara. Pada tahun 2012, ia memutuskan melanjutkan karir politiknya dan mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat. Periode 2013 hingga 2018 berpasangan dengan Lex Laksamana, mantan sekda Jawa Barat. Ia memutuskan untuk pindah partai, yaitu ke Partai Demokrat. Pada tanggal 3 Maret 2013, diumumkan hasil pilkada gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, pasangan Cahagup dan Cahagup nomor 3 Dede Laks memperoleh peringkat ketiga dari 5 pasangan cawon dengan perolehan suara sekitar 25,24 persen dari hasil suara sah. Dalam perannya sebagai politisi, Dede Yusuf memang terkenal dengan komitmennya terhadap isu ketenaga kerjaan dan perlindungan kerja. Salah satu ide yang paling diperjuangkan oleh Dede adalah peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan pelatihan yang lebih baik kepada para pekerja untuk menghadapi tantangan era modern. Yang keempat, yaitu Rikedia Pitaloka. Rikedia Pitaloka dengan gaya bicaranya yang lugas dan kritis selalu menyuarakan kepentingan rakyat. Setelah duduk di DPR, Rikedia Pitaloka fokus pada isu-isu pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Ia kerap menyuarakan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Ide-ide yang ia usulkan menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib rakyat kecil. Rika aktif memperjuangkan hak-hak buruk, kesejahteraan sosial, dan kestaraan gender. Kepeduliannya terhadap kaum marginal dan pekerja membuatnya menjadi suara paling vokal di parlemen. Selain karir politiknya, Rika juga dikenal sebagai penulis dengan karya-karya yang mengangkat isu sosial. Pengalaman di dunia seni dan tulisannya memberi warna dalam perjuangannya untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan artis terakhir yang terjun ke dunia politik adalah Tina Tune. Tina Tune, mantan menyanyi cilik yang terkenal dengan lagu Bolo Bolo, kini menekuni karir di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada pemilu 2019. Dalam pelannya sebagai legislator, Tina fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, kesejahteraan anak-anak, dan lingkungan. Sebagai politisi muda, Tina berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak generasi muda serta mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. Pengalamannya di dunia hiburan dan sebagai figur pabrik memberikannya platform unik untuk terhubung dengan masyarakat dan mempromosikan perubahan yang positif. Para artis yang terjun ke dunia politik di Indonesia membawa beragam ide dan pandangan yang menceminkan latar belakang serta pengalaman mereka. Dari pembangunan infrastruktur dan pendidikan hingga perlindungan hak cipta dan lingkungan hidup keterlibatan para artis dalam politik menunjukkan bahwa dunia hiburan dan politik dapat beririsan dan saling mempengaruhi. Meskipun tidak semua perjalanan politik mereka berjalan mulus, peran artis dalam dunia politik menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi agen perubahan dan pembawa aspirasi bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton!